Pemisah kepolisian daerah Jawa Barat bersama Polda Metro terus mendalami kasus pembunuhan sadis mayat kedua korban yang dibakar dalam mobil di kawasan Sukabumi. Setelah menangkap dua pelaku yang merupakan dalang pembunuhan yang juga merupakan istri dan anak diri korban, polisi pun telah berhasil menangkap dua eksekutor lainnya di kawasan Lampung. Setelah berhasil menangkap pelaku AK dan KV yang merupakan istri korban sebagai otak pembunuhan Edi Chandra dan Adi Pradana, Polda Jawa Barat dan Polda Metro Jaya terus mendalami kasus pembunuhan tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan, petugas kepolisian kembali berhasil menangkap dua dari empat pelaku yang merupakan eksekutor pembunuhan hingga pembakaran. Kedua pelaku ditangkap yakni S dan A, ditangkap di dua tempat berbeda yang merupakan lokasi persembunyiannya di daerah Lampung. Menurut Kapolda Jawa Barat Irjen Paul Rudi Sufah Riyadi, kedua pelaku AK dan KV mengenal para eksekutor yang berjumlah empat orang dari pelaku KV yang kini dirawat di rumah sakit. Para eksekutor tersebut akan diberikan imbalan sebesar 500 juta dan baru diberikan 130 juta rupiah. Ini terakhir saya sampaikan tadi bahwa kita sudah mengungkap pelakunya, ibu mulai dari TKP kita sudah berhasil mengungkap mobil dan mengetahui bahwa pembunuhnya adalah istri mudanya bersama anaknya. Pengakuan si ibu itu adalah anaknya, umur 23 tahun itu anaknya yang membawa ke sekolah mobil itu dan dibakar. Membakar adalah anaknya, anaknya dirawat di salah satu rumah sakit di Jakarta, sekarang sedang ditunggu oleh pembunuh kami. Informasi dari Polda Metro, disampaikan bahwa dua pelaku sudah ditangkap di Lampung, berarti kita tinggal mengungkap dua pelaku lagi. Kita sedang bekerja sama dengan Polda Metro, antara Polda Jabar dan Polda Metro untuk mengungkap, menangkap pelaku yang ada, mungkin bisa di Lampung atau di mana. Motifnya jelas, dari awal itu hasil pemeriksaan, ibu itu mengaku mereka itu punya hutang, punya hutang-hutang, si bapak juga punya hutang, ibu punya hutang. Mereka sepakat untuk menjual rumah, rumahnya kan cukup besar, tapi pembagiannya itulah yang menjadi masalah. Sengketa pembagian, penjualan rumah itu menjadi sengketa, sehingga terjadilah dikara ini. Motif pembunuhan sadis tersebut dilatar belakangi hutang-hutang, serta pembagian hasil penjualan rumah. Saat ini, Polda Jawa Barat dan Polda Metro Jaya terus melakukan pengejaran terhadap dua eksekutor yang belum tertangkap. Yuwana Kurniawan, Bandung TV